Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku sekalian, saya Arief Kamra, Ketua Yayasan Gria Lansia Di sini ada sekitar 80 lansia terlantar Setengahnya adalah laki-laki Dan mereka sudah usia senja Di atas 60 rata-rata Saya ingin memberi pelajaran kepada semua laki-laki Seperti saya Bahwa 90% laki-laki terlantar yang masuk ke Gria Lansia ini Dulunya bermasalah dengan istrinya Jadi seluruh lansia yang masuk ke Gria Lansia ini Pasti melewati seleksi dari saya Dan saya mengambil pelajaran banyak dari kasus-kasus lansia terlantar Yang dapat saya simpulkan bahwa Laki-laki yang masuk ke sini dalam kondisi terlantar 90% bermasalah dengan istrinya Pada saat mereka berjaya Makanya hati-hati jangan mudah menyakiti hati istri kita Nah di antara mereka itu Ini kita ajak masuk ke kamar-kamar Nah mereka ini yang terbaring di sini Hampir semuanya itu pernah bermasalah dengan istri mereka Kemudian mereka ditinggal oleh anaknya Anak itu rata-rata ikut ibunya Nah setelah mereka tua kembali ke istri Tidak diterima Kembali ke anak juga tidak diterima Karena pernah menyakiti hati istri Makanya pelajaran yang harus diambil adalah Muliakan istrimu Insya Allah hidupmu akan mulia Sekian terima kasih Boleh di-share Untuk pelajaran kita bersama Sampai jumpa